Provinsi Kalimantan Utara Provinsi Kalimantan Utara memberangkatkan 30 atlet disabilitas untuk mengikuti 6 cabang olahraga di Ajang Pekan Paralimpiade Nasional atau PEPARNAS 16 pada 2 hingga 5 November 2021 di Papua. Para atlet disabilitas pun sudah berangkat sejak 2 Maret lalu dan dilepas langsung oleh Sekretaris Provinsi Kaltara, Surian Syah. Ketua Kontingen Kaltara pada PEPARNAS 16 Papua, Selamat Yahya mengatakan nantinya Kaltara akan mengikuti 6 cabang olahraga pada PEPARNAS yang baru pertama kali diikuti oleh Kalimantan Utara. Adapun 6 cabang olahraga tersebut adalah bulu tangkis, tenis meja, renang, atletik, angkat berat, dan catur. Pada PEPARNAS yang baru pertama kali diikuti oleh Kalimantan Utara, pihaknya tidak menargetkan berapa raihan medali. Meski demikian, ia berharap para atlet disabilitas Kalimantan Utara yang berlaga di Papua bisa bertanding dengan maksimal dan meraih medali. Ada 30 atlet semua, ada 6 cabang yang kita ikuti, dari cabang bulu tangkis, tenis meja, renang, atletik, angkat berat, dan catur. Mudah-mudahan lah ini memang kita sendiri, apa istilahnya, berupaya semaksimal mungkin untuk yang bawa tulang medali. Sementara itu, Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara Surian Syah menambahkan, Provinsi Kaltara sangat mendukung pesta olahraga nasional bagi penyandang disabilitas. Bahkan pada keikut sertaan PEPARNAS 16 Papua, Pemprov Kaltara mengucurkan anggaran sebesar 2,4 miliar rupiah. Selain menjadi peserta, namun juga diharapkan para atlet disabilitas bisa mempromosikan budaya Kalimantan Utara. Terhadap semua kontingan yang ada. Ia juga memastikan, semua kebutuhan dan keamanan atlet disabilitas Kalimantan akan terjamin. Apalagi dalam kontingan juga diikutsertakan aparat keamanan dari Satberimopolda Kalimantan Utara. Setelah hari ini, kita sempat membuat para resi kita untuk mengikuti keamanan dari Satberimopolda Kalimantan. Ini adalah pertamanya yang lagi saya ikuti di Kalimantan Utara. Setelah hari ini, Bapak Gubernur sangat mendukung kegiatan ini, juga sudah memberikan dana hibah. Mudah-mudahan nanti teman-teman, teman-teman, atlet disabilitas ini bisa melakukan kesempatan dari Kalimantan Utara. Saya dengan ingin dilaporkan oleh pemerintah keamanan dari Satberimopolda Kalimantan Utara. Ada enam enam pelerang yang diikuti, dan mereka semua bisa nanti melaksanakan tugannya sebagai atlet. Tapi kita bisa memiliki maksimal, supaya paling tidak bisa membawa menteri ke Kalimantan Utara. Elia Jarsimon melaporkan